PEMBAHASAN SOAL AKM NUMERASI KELAS 2 SD PEMBAHASAN SOAL AKM NUMERASI KELAS 2 SD Memahami bilangan cacah maksimal 3 angka Level pembelajaran 1 Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya Soal yang akan dibahas adalah Tentang bilangan, yaitu representasi Dengan indikator memahami bilangan cacah maksimal 3 angka Jumlah soal yang akan dibahas 1 soal Nomor 1 Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks Artinya, kita dapat memilih lebih dari 1 jawaban yang paling tepat Soalnya, perhatikan gambar kartu-kartu berisi bilangan di bawah ini Bentuk opal warna biru Bilangannya 107 Trapezium warna merah Bilangannya 254 Jajar genjang warna ungu Bilangannya 371 Persegi panjang warna hijau Bilangannya 245 Dan Segi 5 warna oren Bilangannya 335 Pertanyaannya Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih dari 5 Kartu-kartu apa saja yang dapat diambil oleh Desi Pilihannya yang A Oval warna biru Yang B Trapezium warna merah Yang C Jajar genjang warna ungu Yang D Persegi panjang warna hijau Yang E Segi 5 warna orange Sekarang kita perhatikan satu persatu Yang A Yang A Oval warna biru Bilangannya adalah 107 107 mempunyai angka satuan yaitu 7 7 Besar dari 5 Lanjutnya kita perhatikan yang B Trapezium warna merah Berisi bilangan 254 Angka satuannya adalah 4 4 Lebih kecil dari 5 Selanjutnya yang C Jajar genjang warna ungu Berisi bilangan 371 371 memiliki angka satuan yaitu 1 1 Kecil dari 5 Selanjutnya yang D Persegi panjang warna hijau Persegi panjang warna hijau Berisi bilangan 245 245 Angka satuannya adalah 5 Berarti keterangannya Sama dengan 5 Atau Tidak Kurang dari 5 Yang terakhir adalah Segi 5 warna orange Berisi bilangan 335 Berisi bilangan 335 335 Angka satuannya adalah 5 5 Keterangannya sama dengan 5 Atau Tidak kurang dari 5 Jadi jawaban yang tepat adalah B dan C Yaitu Yaitu Trapezium warna merah Dengan bilangan 254 Angka satuannya 4 4 kurang dari 5 Selanjutnya yang C Yang C Jajar genjang warna ungu Bilangannya 371 Memiliki angka satuan 1 1 Kurang dari 5 Jadi jawaban yang tepat adalah B dan C Terima kasih telah menonton!